Pemirsa Razia penyekatan warga yang hendak masuk ke ibu kota terus dilakukan di 11 titik pemeriksaan di luar Jakarta dan 9 titik di wilayah DKI Jakarta. Selama sepekan Razia berlangsung total sudah ada 2.898 kendaraan yang diminta untuk putar balik karena tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Puluhan kendaraan terjari Razia di lokasi cekpoin Jalan Raya Bogor, perbatasan Depok, Jakarta Timur, Kamis kemarin. Dua pengendara dari Cianjur yang hendak menuju DKI Jakarta diminta putar balik karena tak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Sanksi putar balik juga diberlakukan bagi pengendara yang melebihi kapasitas penumpang. Sejublah pengendara sepeda motor juga diberi sanksi sosial menyapu jalan karena tak mengenakan masker. Diterima dengan sanksi ini? Saya terima. Apa sanksi tadi? Sanksi disuruh nyapu. Ada dua sih tadi pilihannya, denda atau menyapu jalanan. Razia SIKM juga digelar di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat, perbatasan dengan Tanggerang, Banten. Sempat terjadi adu mulut saat seorang pengendara berKTP luar Jabodetabek tak bisa menunjukkan SIKM. Meski beralasan belum mengetahui informasi SIKM, petugas tetap meminta pengendara putar balik kembali ke arah Tanggerang, Banten. Selain lokasi cekpoin di luar DKI Jakarta, penyekatan warga juga dilakukan di dalam wilayah DKI Jakarta. Di lokasi cekpoin, pasar Jumat Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 20 pengendara mobil yang tidak memiliki SIKM diminta putar balik. Sejumlah pengendara yang melanggar aturan PSBB dikenakan sanksi sosial seperti membersihkan fasilitas umum. Penyekatan warga menuju ibu kota dilakukan di 11 titik di luar Jakarta dan 9 titik di wilayah Jakarta. Di luar Jakarta, 11 titik di antaranya di Kabupaten Tanggerang, Jalan Syekh Nawawi, Gerbang Tol Cikupa, Jalan Raya Serang, dan Jalan Raya Maja. Di Kabupaten Bekasi, ada 3 titik di Jalan Raya Pantura, Jalan Inspeksi Kalimalang, dan Ruas Tol Cikarang, km 47 arah Jakarta. Di Kabupaten Bogor, ada 4 titik di Jalan Jasinga, Jalan Ciawi-Cianjur, Jalan Ciawi-Sukabumi, dan Jalan Raya Tanjung Sari. Selama sepekan razia berlangsung, total sudah ada 2.898 kendaraan yang diminta putar balik karena tak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM. Bagi mereka yang tidak mau putar balik kembali ke kota asal, akan dibawa ke Gor Gambir untuk dikarantina selama 14 hari. Tim Liputan Ainews melaporkan.